Selamat datang kembali di Time Out yang hari ini kena upset sama Bion Verkasa Jauhja Aduh, sedih banget Guys, abis menang lawan PJ dikasih harapan tinggi artinya dijatuhkan lagi dari langit kalah sama BPJ Awesome, awesome Jadi itulah 2 bahasan utama kita untuk kelas hari ini By the way guys, sedikit update aja untuk semua Time Out geng, nungguin liputan gue dari Bali Sayang banget guys, gak jadi ke Bali guys Maaf banget ya, budgetnya money piece Setelah kemarin ke Pangkal Pinang, liputan Dan juga sayangnya gue gak tau kenapa gak nendang ya viewsnya Gue kira akan di atas 20 ribu gitu Tapi ternyata gak ada nyampe 10 ribu sih Agak aneh, tapi gak apa-apa lah ya Gue tetep senang sih, main ada di Pangkal Pinang Pertama kali kesana Atmosfernya keren banget, sold out gamenya Dan juga ternyata gamenya juga seru-seru sih Banyak banget talenta-talenta yang keren-keren So I was really happy to be there Tapi itu kenapa gue harus cut budget sedikit untuk pergi-pergi sekarang ini Tapi gue kayak akan pergi ke Malang Kemainnya ada satu tim IBL Gue sangat kaget pas di approach sama satu tim IBL ini Mereka menawarkan gue untuk akomodasi ke Malang nanti Jadi gue mungkin akan pergi tanggal 1-3 di Malang nanti So I'm very excited about that Semoga aja semuanya akan lancar Amin Jadi minggu ini kontennya mungkin live chat sama timeout aja Woy, ini timeout gini seneng nih Masih gue timeoutnya sering nih ntar minggu ini ya Biasanya hari gue timeout 2 hari sekali lah Kalau ada kejadian yang seru di NBA Pasti gue akan bikin timeout seperti hari ini Karena ada Lebron 48 poin Langsung wajib So, mohon sekian sebelum kita masuk ke konten timeout hari ini guys Jangan lupa kasih like Kasih like, kasih like, kasih like Karena likes itu gratis Once again, thank you so much guys Sudah support timeout setiap episodenya Really appreciate everybody Kalau gitu sekarang kita langsung ke timeout hari ini Maaf, gue akan skip comment of the day Dan juga rock and roll Belum menemukan tadi yang pas Oke, karena kita akan bahas IBL terlebih dahulu Dimana gue harus membahas tentang Prawira Harum Bandung gue yang hari ini Tumbang dari Bima Perkasa Jogja 72-70 Gue tadi jujur gak simpan nonton gamenya Karena gue lagi workout tadi Uh, pegel banget ini tadi workout Tapi Gue hanya perlu nonton 22 detik terakhirnya aja guys Dimana Ikram made a very smart Very nice read terakhir itu Dimana dia udah mengenal Yuda guys Dia bilang, dia udah tau Yuda mau ngapain Karena gue gak aja barengan ya Di Indonesia Painters Jadi, dia observe Dia observe and learn Itu yang gue suka dari Ikram Berarti dia gak hanya latihan basket aja guys Tapi dia mempelajari gerakan lawan-lawannya juga Itu kenapa dia bilang Katanya dia udah tau So, he did his homework Menurut gue itu adalah scouting guys Scouting itu penting banget Dia udah tau kalau Yuda itu Akan take it all the way to the basket Dia gak akan kick out ke temannya Jadi, itu kenapa dia tinggalkan temannya Si Ikram itu Sehingga dia langsung help defense Dan nyolong bolanya kepada Yuda Dan dia On the other side Dia di foul Tapi, dia setelah itu Calmly hit 2 big free throws Untuk Bima Perkasa Jogja To seal the win today Dan, ya, men Mau sekian apresiasi Untuk Ikram yang gue waktu dibilang Top 15 Easy local Mungkin dia ada masuk top 10 Mungkin dia ada gini ya One of the smartest Brightest players menurut gue Di Indonesia Dia hari ini sesuai dengan 15 poin 7 rebound Dan juga 3 steals Back to back huge win Untuk Bima Perkasa Jogja Jujur gue gak nyangka Mereka bisa 2-0 Setelah melawan Ranspik Basketball Dan juga Prawirah Haru Bandung So, big salute Untuk Bima Perkasa Jogja Of course Importnya mereka Fukuan Niles Dan juga Cameron Coleman Ini orang gue cocok banget men Cocok banget Bima Perkasa Jogja They just about You know about winning the game You know They know about the stats Not everything They teamwork They play hard Gila sih Fukuan Niles itu sampe jatuh-jatuh Di tadi juga ada ngedang Dua tangan Keren banget They just amazing They are amazing Gue suka banget sih Dua pemain ini Cameron Coleman Smooth banget Hari ini 20 poin Fukuan Niles Double-double 14 poin Dan juga 10 rebound So, a big win Coach Mel Di tadi coachingnya Juga keren banget Seru banget sih Kayak ada trash talk dikit Kan Coach David Singleton But BPJ Wuuu I'm excited To watch them Gue mereka lumayan asik sih Buat ditonton Jadi Congratulations Once again Kepada semua fansnya BPJ For the big win Sedangkan untuk Yuda Kayak gak bisa tidur tuh Yuda Kayak akan kepikiran Malam ini dia Tentang turnoversnya Kalau gue Tadi merasa Itu kayak coach David Singleton Ingin Yuda belajar Dia pengen Yuda Take the big shot In the big moment Biar dia punya pengalaman tersebut Menurut gue Kedepannya Ini akan pay off Menurut gue Untuk Prawira Harum Bandung Kok gue sih Baca strateginya Dari coach David Singleton Seperti itu Agar nanti Kalau memang Abraham Tidak bisa bermain Lama Di Prawira Harum Bandung At least Yuda Gak akan takut lagi Of a big moment Gue yakin Yuda akan belajar Dari experience ini Experience yang mahal Dan penting banget Untuk Yuda Saputra Maboy Maboy Walaupun tadi gue Agak bingung juga Kenapa bolanya gak ada Dari Brandon Francis Karena Brandon was playing Really well Mendek Kelas banget sih Latino Donchins Was killing Latino Donchins 33 points Dan juga 9 rebounds Hari ini Untuk Brandon Tadi gue mikir Kalau Brandon yang bawa bola Dia bisa create something Memang kalau dia di double team Atau triple team Mungkin bisa di triple team Menurut gue Dia bisa kick out Ketemannya for an open shot Tapi mungkin tadi Coach David Singleton Ingin mencoba sesuatu Yang baru dengan Prawira Harum Bandung But Ya mungkin tadi juga momen Dimana Prawira butuh Seorang Abraham Dengan Geraita Itu gue yakin juga Kalau ada Abraham Bolanya terakhir Akan dari tangannya Abraham Bah Sayangnya Faktanya Tidak ada Abraham Yang kayaknya juga Sudah gak ada di Bali Dia kayaknya sudah balik Untuk mengurus LOC-nya Untuk bisa nonton Rilis Dari tim Jepangnya Memang nih agak ribet sih guys Situasinya sih Itu kenapa Masuk Discord guys Discord kita tuh Hampir 500 orang Kurang 19 orang lagi The biggest And the most fun Most active Community Basketball community In Discord Di Indonesia Jadi wajib guys Untuk daftar jadi member But Ya kita doakan yang terbaik Kita doakan yang terbaik Untuk Abraham dan Margrahita Agar semua urusannya Cepat selesai Dan agar kita juga bisa Menonton dia Either di Jepang Ataupun di Indonesia sih At least dia bisa main basket Dan juga comeback Untuk bisa bermain Bisa have fun again On the court Sayangnya untuk Pragera Bandung Dengan gak adanya Abraham dan Margrahita Gue berharap Hans Abraham Indra Muhammad Fernando menangsang Dan juga Alat Nasadi Untuk step up Tapi 3 dari 4 pemain itu Malah scoreless guys Hari ini Scoreless Nol Aduh Sedih banget sih Gue Malah cuma Hans Ajain dari 1x 3 point Hans hari ini total 3 point Tapi men Kalau gak ada Abraham These 4 guys They need to step up Elevate their game Ini opportunity loh Untuk mereka juga Untuk bisa show off Their skills juga Jadi gue Sangat menyanyangkan Tadi pemain-pemain ini Tidak ada yang bisa Membantu Yudha Dan juga membantu Brandon Francis Jadi semoga di game berikutnya Mereka will be better Kalau enggak It's gonna be a long Season for Prawira Harum Bandung So sedih sih Hari ini Prawira kalah sih Jujur aja Apalagi abis menang Lawan PJ kan Gue udah semangat banget Wih gila Bagus nih Prawira gue tahun ini Tapi ternyata Jatuh lagi Kita ke langit Bos Diingetin Kalau kita Harus inget dengan daratan Oke Berikutnya Mau update aja Untuk cederanya Yesaya Tadi by while Gue dapet DM Nanyain Yesaya Gimana Gue kayak Makanya Yesaya Tapi gue tadi Langsung DM Yesaya See to make sure My little bro It's okay But tadi sama sempet ditandu Gue shock banget Pas ditandu Lalu dia bilang Dia juga dibawa ke rumah sakit But thank God Thank God He's okay Dia bilang In very good vibe juga Vibe-nya oke juga In a good mood Dia bilang Ketanya manususnya Kena benturan Menususnya kena benturan Tapi puji Tuhan Gak ada yang Kenapa-napa Jadi kayaknya Harus istirahat aja Harus istirahat Tapi gue kita Belum tau juga Istirahatnya berapa lama Hopefully not too long Karena Yesaya Is ballin right now Jadi Yesaya man Get well soon My boy Semoga bisa balik Cepet-cepet lagi Untuk Prita Jaya Bakri And of course Dominic Satun Tadi gue sempet bingung Mana sih dong Masih satu game Udah gak ada gitu Tapi ternyata Ada cenderanya juga guys Tapi tadi Gue gak dikasih tau Infonya apa Cenderanya Dan juga belum tau Kapan dia bisa kembali Jadi PJ Early in the season Setelah kalah Dari perawirnya Jauh banget Dimana di bantai Mereka juga Dealing with some They are dealing with some Injury issue right now Tapi hari ini Mereka bisa bounce back Mereka bantai Satya Wacana Salah tiga Yang skor 7-8-47 Prastawa 17 poin Dan tadi JSIS Belum keluar Tadi 12 poin That's the moment Trash talking Gue suka nih Kalau ada trash talking Dan abis Hari ini social media Udah mulai ngepost Ngepost Gue seneng gitu Jadi makin rame Dan makin rihu Makin uh Ayo trash talk Semuanya Iya tadi Antara Merv Lindsay Dan juga Prastawa Dimana Merv kayak Talk some shit Like saying Prast Langsung di 3 point Di silent langsung Sama si Prastawa Keren Abis di kelas Prastawa Tapi Of course Stats Paling absurd Paling absurd Gue gak pernah liat nih Stats begini Asli Setelah gue nonton NBA Nonton IBL Gue gak pernah liat Ada tim yang 40 kali turnover Guys Satya wacan Tadi 40 kali turnover That is crazy bro Gila Gue gak pernah sih Gak pernah tau sih But that's Then it's Clean that shit up For real For real Oke Itu dari IBL Itu aja gue ingin bahas Hari ini Gue seharian susah nonton IBL Karena gue pagi nontonnya NBA Tapi kadang-kadang Bentuk sama IBL Jadi gue maaf banget ya guys Gue gak selalu bahas IBL sih Tapi Karena kita akan pindah ke NBA Of course Pertama kita harus ngomongin tentang Memphis Grizzlies Si Niel Tim yang paling hot di NBA sekarang ini Mereka 10 kali menang secara beruntun Dan sehari ini pun juga mereka bantai Phoenix Suns Yang gak ada Devin Booker Gak ada Chris Paul Mereka menang 136 106 Gila ini quarter 3 itu masih tipis loh Tiba-tiba di pertengahan sampai akhir quarter 3 Empat quarter 4 Digas abis Sama si Memphis And of course Jamo Man Dia bilang Man he can't guard me bro 29 point Desmond Bain setelah cedera Udah langsung jago lagi 28 point on 12 shots Bro Gila sih And of course Jaren Jackson Jr. bro He needs more respect Dimana dia Well-rounded game 18 point 18 rebound Dan juga 6 block shots Gila yang punya dia di NBA Fantasy Gak akan kalah sih block shot Kayaknya Just a monster though Defensively Jadi gue ngerasa dia Kayak akan punya chance Untuk bisa menangkan Defensive player of the year This season And Memphis and Denver Dua tim mudah Tiba-tiba jadi Rebutan nomor 1 Di Western Conference Gue gak nyangka sih Before the season Kalau dua tim ini Akan bisa jadi Seed nomor 1 Nantinya And of course Shout out to my boy Walker Kessler Wah hari ini 20 point Dan 21 rebound Siapa itu Rudy Gobert Siapa We don't know Rudy Gobert Kata fansnya Utah Just we got Walker Kessler Bro Utah dia dapet penggantinya Instantnya Dia He's a rookie bro Ini datengnya Oh-oh dari Minnesota juga kan Picknya Kok mau salah inget ya Tapi hari ini Just menang tipis 126-125 Obviously I didn't watch the game Tapi keliatannya Terakhir itu Jordan Clarkson Masukin free throw Setelah di Val Ma Austin Rivers Big free throw from him And Utah Survive Hari ini Menang Walker Kessler Jadi rookie pertama Sejak Alonzo Mourning Yang berhasil mencetak 2020 game On a 65% shooting Tapi tadi sayangnya Rudy Gobert Cuma 5 menit Dia cedera growing Dia kaya udah liat Wah ini kayaknya Walker Kessler Mau jago Kita pura-pura keluar dulu Cedera gitu Tapi Men Rudy Gobert Sayang banget sih Kalau nggak Abis tuh dia masih Wah dikata-katain sama Fansnya Utah Aja sih Gue rasa itu abis game Kalau memang dia main Tadi 40 menit Tapi Men Utah Jazz Dapet work Kessler sih Solid banget Menurut gue I think He's gonna be a great Big man in the future Nantinya Yang obviously hari ini Jason Tatum Gila Gue sampe bongong Saya nonton halnya 51 points bro 51 points 9 rebounds Dan juga 5 assists Dia tuh main Ini kayak nggak 100% Tadi menurut gue Kayak nyantai-nyantai gitu Main Tapi Masuk mulu Efficient banget Dan Celtics hari ini Menang 130-118 Atas Charlotte Hornets Celtics masih Number one team In the NBA In the whole NBA Mereka number one Rekordnya 33 kali menang Dan 12 kali kalah Mereka juga Lagi menang 7 kali Beruntun Tadi gue nggak salah liat Oke Justin Tatum Ini kelima kalinya Dalam karirnya Dia berhasil mencetak 50 points Dan dia umurnya Masih belum 25 tahun Jadi dia menyamai Rekordnya Kobe Bryant Dan yang lebih gilanya Itu dia udah ngalahin Rekordnya Larry Bird bro Untuk franchise Rekordnya Celtics Mencetak 50 points Dan dia Men Masih lama banget Men buat Celtics men Gila sih menurut gue Bisa-bisa dia akan jadi The greatest Celtics ever Nantinya Tatum Sama Lemelo Ball Itu di game ini Sama-sama 23 kali shots Tapi Lemelo Ball Hanya selesai dengan 25 points saja Dan tadi tiap kali Hornets mulai mendekat Tatum was unstoppable Langsung diambil Bolehnya di tembak Di drive semuanya Gue bener-bener gak ngerti lagi Sama Tatum Tadi malah gak ada Jalen Brown Tadi harusnya Defense-nya si Hornets Bisa fokus ke Jason Tatum Tapi tetap aja He was unstoppable Hari ini Dia 7 kali 3 point Juga hari ini And of course Dari Kuwait juga chip in Dengan 19 point Dan 8 assist And sedikit fun fact Sebelum kita pindah Ke pertanyaan berikutnya Celtics Tahun lalu Di titik ini Di titik season ini Tahun lalu Itu dia 22 Dan 22 rekornya Jadi 500 Sedangkan Warriors Itu 31 Dan 11 Tahun ini Warriors 22 Dan 22 Celtics Tahun ini 33 Dan 12 Jadi mirip-mirip ya Mirip-mirip Apakah ini sign Bahwa Celtics Akan menjadi juara Tahun ini Hmm Just never know guys Just never know Of course Sekarang kita akan Ngomongin tentang Steph Jerry Dia juga 41 point Hari ini Nggak kalah keren Nama Jason Tatum 7 rebound Untuk mengantar Warriors Menang 127 118 Atas Washington Wizards Big window On the road Untuk Washington Untuk Golden State Warriors Mereka Kalau halat Sebelum game ini Mereka 4 kali kalah Dari 5 pertanyaan terakhirnya Mereka So this is a big win Untuk mereka kembali Ke 500 Tadi gue bingung sih Mereka kayak di home Warriors ya Ada E40 Tiap kali Steph nembak Semuanya berdiri Gokil sih emang sih Kalau lagi Warriors tuh On the road Ke big city gitu Emang fan base-nya Mereka luar biasa banget sih Jujur aja Dan awal-awal Steph nembaknya Bau kurang bagus Tapi di quarter keempat Ya biasa lah Steph Doing staff thing Couple big shots Dan this selesai dengan 12 point Tadi di quarter keempat aja Tapi of course Raymond Green Hari ini ceritanya Trash talk sama fans Tadi Di course side Abis itu langsung jago Anjir offense langsung gacor Langsung 2 kali 3 point Doi Jadi kalau udah 3 pointnya masuk Raymond Green tuh Lawan-lawannya akan kelar guys Tahun ini Saat Raymond Green 2 kali ataupun lebih 3 point shotnya Si Warriors itu 5-0 Rekornya Raymond obviously An amazing game Hari ini 14 Sorry 17 point 10 asis 5 rebound Dan juga 3 steals Klee Hari ini istirahat Karena harus Karena ini adalah Second night Second night of Back to back For them Tapi adiknya Steph Tenang Adiknya Steph Anak Jaxel Yaitu Jordan Poole Brought some splash Juga ke DC hari ini Dia 32 point Steph And JP Hari ini combine 13 kali 3 point Untuk mereka Anak Jaxel Lebih jauh sih Jadi starter sih Dimana 22 game jadi starter Average nya 26,4 point per game Sedangkan Kalau jadi bench Itu 15,2 point per game Yang jauh banget sih Bedanya sih Tapi Di game hari ini Porzingis Was amazing Tapi sayangnya Cal Kuzma Tadi agak bikin kalah Agak ngelawak-ngelawak gitu It was the Cal Kuzma experience Hari ini Untuk Washington Wizards Dan berikutnya Of course Gimik minum air gimana ya Kemarin ada air putih Mau masuk loh Ada brand air putih Mau masuk Tapi gak jadi Sayangnya Semoga belum bosen Dengan gimmick air putih ini Karena Kita akan membicarakan tentang Pemain Lakers Yang hari ini semua tega banget Untuk membuat Lebron kerja keras Opa Lebron Disuruh gendong Dengan 48 point 8.109 asis Lebron udah segitunya Lakers udah franchise record 2 TO doang hari ini Tapi menangnya Cuma 140 132 Lawan Houston Rockets Menyedihkan sih menurut gue Tapi Ya Gimana itu menunjukkan kualitas Dari timnya Lakers Menurut gue Ya Defense 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 Lakers gak bisa even stop Gak even bisa stop Houston Rockets Menurut gue hari ini Dan itu udah gila Tim yang ada Lebron Sama Westbrook Ada Patrick Beverly Ada Kendrick Nunn Itu cuma 2 turnover 1 game Gue amaze banget sih hari ini Tapi Gak bisa main defense sama sekali Kenapa mereka kebobolan Make point Dan harus tegang Sampai habis Hanya untuk mengalahkan tim Seperti Houston Rockets Hari ini But Lakers finally Ended their 3 game Losing streak Lebron sekarang udah Nyetak 40 point Lawan semua tim Kecuali lawan Lawan Clippers Gue belum Lawan Clippers Gue gak bisa Pak 10 point Guys Tapi Minggu depan sih Selasa sih Lawan Clippers Lakers sih Kalian pasti menunggu Lakers fans Menunggu Lakers Nation Menunggu mengalahkan Clippers Nantinya Nih Kalau kita live chat Kalau gue bisa live chat Kita live chat Lakers lawan Clippers Biar Kalau lu mau ngata-ngatain Clippers Gue Kata-ngatain langsung Di live chat Nanti Ditunggu ya guys Jangan ngatainnya Di DM doang Ngatainnya di live chat Biar rame Tapi Ini I think that's gonna be a big game Gana be seru juga Tapi Lebron semakin dekat Of course Mengejar rekore Karim Abdul Jabbar Dia kok bisa 40 point terus Mungkin Seminggu dua minggu lagi Dua minggu lagi Bisa kekejar Mungkin tiga minggu Udah tinggal beda 300 300 400 point lagi lah Seinget gue Tapi Pahal tadi pagi Tadi pagi Katanya sebelum dia tading Itu pas bangun Itu katanya pegel-pegel Padahal ini si Lebron Pegel-pegel Dan dia emang jara banget Jara banget Untuk main back-to-back Jadi gue tadi lumayan shock juga Cuma kata Lebron ini udah urgent Udah urgent Karena Lakers kalah tiga kali beruntung Itu kenapa dia maksain Untuk main hari ini Tapi ya Gitu walaupun pegel-pegel Masih ada Tomahawk Donk Tadi pas lagi nge-drive Setelah melewati Pressure-nya si Jabari Smith Itu keren banget sih Anak muda aja Jabari Smith Gak bisa jaga dia Tadi full court press Jabari lagi juga maso-soan Si full court press Lebron ada-ada aja Langsung di humble lah Langsung di humble Sama King James Tapi pengalaman tidak terlupakan lah Untuk Jabari Lalu juga ada papanya Tadi yang nonton Dia kasih tau Lebron Kalau papanya dulu Yang jaga Lebron Pas lagi Gak mungkin gak jaga Lebron Tapi mungkin main Pas Lebron itu Game pertamanya Rookie season Bersama Cavaliers Waktu mainnya di Sacramento I think Lebron feel so old After that Tapi Such a cool moment Such a cool moment Apalagi juga Tadi Lebron nyamperin papanya Pas lagi setelah game So that was really good To see By the way Lebron Sejak ulang tahun Di 38 tahun Di Desember 30 Main ini He Is leading the league In scoring Rebounds And assist Ini orang 38 tahun Gue panggilnya aja Udah Opa Ini gak masuk akal Men Gak masuk akal Di luar nalar Menurut gue si Lebron Gila sih Tapi Ya mungkin kalau Lakers Ingin menang Lebron harus bisa 40 poin Terus disayangin Sampai nungguin AD balik AD kayaknya baru balik Nanti Awal Februari Setau gue Awal Februari Dia kayaknya udah bisa main lagi But Russell Westbrook Untungnya juga lagi mainnya Lumayan bagus Sekarang ini Akhir-akhir ini Dimana dia harian 24 poin 5 rebound 4 assist He had One nice down Tuh tadi In the game Tapi Lakers terus belajar sih Main tanpa Lebron sih Tadi pas Lebron keluar ke bench Itu 2 kali loh Di quarter 2 Kok lama di quarter 4 Kehilangan big lead Langsung loh Gila sih Ini Harus lebih jago sih Pemain-main roleplayers Walaupun tadi Wanyin Gabriel Asik sih Wanyin Gabriel Gue gak catat statsnya berapa Tapi Yang pasti Wanyin Gabriel tadi Aktif banget Untuk offensive rebound Untuk dapetin And one Kasih second opportunity So He was really huge For the Lakers Today Wanyin Gabriel Kalau gue liat ini Dia statsnya adalah 14 poin Dan juga 9 ribuan Serta 2 block shot So I love his energy Tadi dari bench Lakers So shout out to him And of course Tadi seneng banget juga Ngeliat Aperen Senggun He is so good bro Gila nih orang asli IQ-nya keren banget sih Pasing-pasingnya mirip Jokic Gak sih Kayaknya menurut gue mirip Jokic His best pass Tapi tadi Yang pas dia nuluk Behind the back Ke Jason Tate Gue gak tau Dia bisa tau Si Jason Tate ada disitu Gimana caranya sih Terus ada bounce pass Tadi ke Jabari Smith That was pretty cool too Defensive juga nih keren Tadi ada block Thomas Bryan Thomas Bryan juga Kita langsung di humble guys Langsung di humble Abis sama si Alphine Senggun hari ini Kita tau Thomas Bryan was on Very hot streak kemarin ini Tapi hari ini cuma Satu dari enam guys Satu dari enam doang Di shut down Kompletly sama Alphine Senggun Alphine Senggun hari ini 33 poin 15 rebounds 6 assist Dan juga 4 block shot He is the best player On the Rockets team Best player Harusnya Rockets Build The team For him Menurut gue Ya Jalen Gin oke lah Tapi Man Build the team Around him Man He is amazing Menurut gue Obviously Dia enter sama Wemby Sama Yoke Sama Yanis Gila ya Makin jago aja Tapi gue seneng-seneng nonton Alphine Dia tuh kayak gaya nya juga lucu-lucu Gitu keren banget sih Di All Star harus cari Alphine Senggun nih Harus ngobrol-ngobrol Kita sama dia kok bisa ya So Itu untuk Liputan Itu adalah untuk Bahasan dari NBA Sekarang kita masuk ke prediction Besok gak terlalu banyak game sih Hanya ada 4 aja Slow day in the NBA Setelah hari ini ada MLK Day Jadi banyak pertandingan Tapi kayak besok Pokoknya menarik adalah Denver Minus 7 lawan Portland Trailblazers I think that's gonna be my pick So Denver lagi on fire banget At home Semoga besok berlanjut So we just gotta ride the hot team Right So good luck everybody Dan player of the day Of course Siap lagi kok bukan LeBron James Man with 48 points 9 assists 8 rebounds Dan menggendong timnya Untuk bisa mengalahkan Justin Rock guys Jadi Opa LeBron Deserve All the credits today Deserve The player of the day title as well Walaupun gue Tadi tipis-tipis mikir pengen Jason Tatum Tapi kayak LeBron hari ini Kerjanya lebih susah guys Kerjanya lebih berat Jadi titik kita harus kasih dia Player of the day So once again Guys thank you so much guys For tuning in today Thank you so much for joining me For timeout hari ini Really appreciate everybody Hopefully you guys enjoy Today's episode Hopefully Kalian semua minggu ini Memiliki minggu yang baik semua And jangan lupa guys Kasih like Kasih comment Dan kasih tau temen kalian juga Untuk subscribe channel ini And once again Really appreciate everybody And we'll see you guys again Very soon Peace out everybody I'll see you guys next time